Intro Kembali bersama Rumah Manis Suseno dalam DBS To The Point Rumah Manis kita nonton beberapa gambar Dan saya minta feedback dari anda tentang gambar ini Coba kena Ini adalah cuplikan pendek dari film pengkhianatan G30 SPKI Rumah Manis Dan kita dijadali propaganda itu bertahun-tahun Dari kekuasaan lalu kemudian sampai dalam bentuk film Lalu membentuk persepsi kita tentang PKI dan para pengikutnya pada waktu itu Pandangan Romo tentang ini Yang jelas Perbuatan gerakan 30 September itu kan nama mereka sendiri Pada tanggal 1 Oktober pagi Itu dengan brutalitas yang luar biasa Mengherankan Mengapa tidak hanya menculik Mengapa begitu brutal membunuh Jadi jelas sekali ini sebuah perbuatan yang buruk yang tentu tidak bisa dibiarkan Apalagi disertai pengambil alian kekuasaan Jadi jelas itu sebuah kejahatan politik dan juga kemanusiaan Bahasa seperti ini kan tidak mungkin kita sampaikan ketika Pak Harto masih berkuasa Saya kira Pak Harto kan justru mau mengatakan bahwa itu sebuah kejahatan Pembunuhan dari jenderal itu Yang tadi diperlihatkan kan bagaimana jenderal-jenderal itu dibunuh Memang brutal Memang kalau kita lihat rumah Payani itu ada darah mengalir Itu sangat brutal Nah itu adalah film tahun 1965 versi Pak Harto kita sebutlah Atau Angkatan Darat Kita lihat film yang sekarang sedang hit juga Pekong lima inilah di tempatnya di Aku bilang itu darah kantor darah Jadi double persenalan Ini antara gajang Cina sama gajang mertua Tangan cikam juga Romo ini adalah film jagal Yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris judulnya The Act of Killing Jadi ini tadi versi yang berlawanan dengan versi tahun 1965 Soal pembunuhan terhadap tujuh jenderal Ini adalah para pelaku Bukan berlawanan Para pelaku yang melakukan jagal terhadap orang-orang PKI Kalau lihat begini kan berarti Kebenaran itu menjadi tidak tunggal lagi Artinya fakta yang lain sudah mulai muncul Mungkin film seperti Jagal itu Juga perlu dilihat Untuk mengimbangi pengaruh Pertahun-tahun kita melihat film Pengkhianatan G30S Supaya orang melihat bahwa dalam Mengejar orang komunis itu Dan membunuh mereka Terjadi hal-hal yang sangat mengerikan Yang sebetulnya masyarakat kita Tidak menyetujuinya Itu dulukan hanya dengar-dengar Masyarakat kita tidak menyetujuinya Mau mereka yang Islam Mau yang Kristen Tidak setuju kan Pada saat itu Nah Masih ada satu lagi gambar yang perlu kita lihat Untuk kemudian kita mau lihat perspektif lebih lanjut Tidak Saya menganggap itu tidak besar Bagaimana mungkin tidak besar Satu juta orang dibunuh Atau lebih Selain dia politik Jadi kebiasa perasaan imamak tinggal cerok Di antara pembunuh anak imamak Romo ini adalah film karya Joshua Oppenheimer Yang bercerita tentang Para korban Yang kemudian sudah mulai bersuara Kalau Romo Magis melihat ini Apa yang Anda ingin komentari? Saya berpendapat film kedua itu Senyap Amat penting Karena kita tidak pernah melihat para korban Para korban itu ditutup-tutup Mereka sendiri Harus persembunyi Katanya yang main di film itu juga sekarang harus persembunyi Jadi Kita sepertinya Tidak mau melihat realitas Kita perlu melihat realitas Sekarang kalau lihat tiga Ini ketiga-tiganya menyampaikan fakta bukan? Ini adalah potongan kebenaran yang disampaikan dengan versi ini Potongan kebenaran yang satunya menyampaikan dengan versi ini Potongan kebenaran yang lain menyampaikan ini Ini potongan-potongan fakta dan potongan-potongan kebenaran Dan kemudian setiap orang mengklaim tentang ini Saya ingin memperlihatkan atau ingin mendapatkan jawaban dari Romo Tentang bagaimana konteksnya melihat potongan-potongan ini Dengan kemungkinan kita melakukan rekonsiliasi atau saling memaafkan Sebetulnya Antara tiga gambar ini Tidak mesti ada kontradiksi Begini Pembunuhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober Dan pagi-pagi tanggal 2 Oktober Kan di Jogja masih Pak Katamso dan Pak Sugiono juga dipunuh Secara kasar Ini suatu tindakan buruk, papar, dan kriminal Saya kira harus kita akui semua Pertanyaannya Mengapa kemudian Itu sebuah perbuatan keras kriminal Kan tidak mesti diikuti Dengan kemudian mempunuh Menurut saya Sebetulnya cukup melarang PKI Sudah Itulah menggantikan PKI Selesai Pembunuhan itu terjadi Kan ukurannya Mundial Termasuk yang paling gawat Di seluruh dunia Di dalam 50 tahun terakhir Nah sekarang Kita duduk bersama Kita sadari Seharusnya itu tidak terjadi Kita Mengatakan kepada para korban Kami mengakui Bahwa kalian menjadi korban Dan kita mulai bersama Dan tidak perlu mengatakan Ini golongan ini yang salah Dan itu yang salah Itu tidak perlu Dan dengan demikian Kita bisa lama-lama Mencapai suatu perdamaian Kan bangsa harus Bisa menerima Masa lampaunya Itu penting Kalau andi tutup-tutup Terus Gimana Bangsa harus bisa menerima Masa lampaunya Kita akan lanjutkan setelah ini Pemirsa akan makan segera kembali